Viral video Bupati Wonogiri, Joko Sutopo membagikan 294 kendaraan dinas berupa sepeda motor baru untuk seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Wonogiri, tepatnya sebanyak 251 motor Yamaha NMAC berwarna merah dibagikan untuk kepala desa, sedangkan 43 lagi untuk lurah. Sebelum membagikan kendaraan tersebut, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menjelaskan dalam sambutannya bahwa pembagian kendaraan itu untuk memperkuat kerja dan kinerja seluruh kades dan lurah di Kabupaten Wonogiri. Ia menekankan, dengan adanya kendaraan tersebut, kinerja pemerintahan harus berjalan lebih baik. Bupati juga berpesan kepada lurah dan kades untuk tidak menyalahgunakan kendaraan berplat merah itu, karena pihaknya tak segan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya penyalahgunaan. Tak main-main, total anggaran yang digunakan untuk membeli motor ini mencapai 9,4 miliar rupiah. Ia beralasan pemilihan motor seharga Rp25 juta ini disesuaikan dengan kondisi wilayah geografis Kabupaten Wonogiri. Seperti yang diketahui, kondisi geografis Wonogiri didominasi pegunungan dan perbukitan sehingga membutuhkan kendaraan yang mendukung. Untuk menghindari spekulasi bahwa warna kendaraan yang dipilih berkaitan dengan partai tertentu, Joko Sutopo menegaskan pemilihan warna bukan atas kemauan pihaknya, melainkan usulan dan kesepakatan para kades dan lurah yang nantinya akan menggunakan kendaraan tersebut, dan sebagian besar mereka setuju dengan warna merah. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!